selamat menikmati Pada penjelasan perkembangan manusia 2 ini akan saya jelaskan dari remaja sampai pemulaan Yang pertama adalah masa remaja Masa remaja sendiri adalah masa di mana terjadinya perubahan besar atas fisik yang melibatkan masa puber serta otak pada remaja Pada masa remaja ini juga mengalami perkembangan fisik dan perubahan fisik Perkembangan dan perubahan fisik pada remaja bisa dibagi menjadi dua Yang pertama perubahan puberti atau pubertas Yaitu perubahan di mana masa saat tulang-tulang tumbuh besar dan juga kematangan seksual terjadi Biasanya masa ini terjadi pada rentang umur 10-15 tahun untuk laki-laki Sedangkan untuk perempuan rentang umur 9-14 tahun Secara umum kita dapat mengetahui jika individu tersebut mengalami pubertas Karena terdapat ciri-cirinya Jika di laki-laki ciri-cirinya seperti perubahan suara yang lebih berat Tumbuhnya jakun, mimpi basah atau tumbuh kumis Di perempuan adalah dengan mengalami menstruasi pertama, bertumbuhnya buah dada, perubahan bentuk tubuh dan berkeringat lebih banyak Yang kedua adalah perubahan otak Perubahan-perubahan pada otak mungkin dapat menjelaskan mengapa remaja sering menunjukkan emosi yang sangat kuat dan tidak stabil Namun, belum bisa dan belum dapat mengontrolnya Seakan-akan mereka tidak memiliki rem untuk memperlambat dan menyesuaikan emosi mereka Oleh karena itu, perkembangan kortex prefrontal mereka cenderung lambat Dan perlu waktu untuk matang hingga pada usia dewasa awal Selanjutnya adalah perkembangan kognitif pada masa remaja Remaja melewati perubahan kognitif yang signifikan Di antaranya yang pertama, tahap formal operasional, piaget Yang mengatakan pada usia 11-15 tahun, remaja akan memasuki tahapan yang paling terdepan dari perkembangan kognitif Hal ini ditandai dengan adanya pemikiran yang abstrak, idealis, dan logis Pada masa ini pula, remaja mulai berpikir logis dan kritis dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya Yang kedua, egocentrisme remaja Egocentrisme remaja ini berarti remaja merasa bahwa orang lain menyadari dan memperhatikan mereka dari apa sebenarnya Dampak dari perilaku egocentrisme remaja Adanya rasa kekebalan yang dapat mendorong dan memicu hal-hal yang negatif Seperti kebut-kebutan, minum obat terlarang, percobaan bunuh diri, dan perilaku penyimpangan seks antar remaja Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional pada masa remaja Beberapa pembagian perkembangan sosial emosionalnya adalah sebagai berikut Yang pertama, teori Erickson dan perkembangan identitas Yang kedua, status identitas Yang ketiga, identitas etnis Dan yang keempat, orang tua dan teman sebaya Perkembangan dewasa dan penuaan Dari tumbuh dewasa Rentang usia tumbuh dewasa adalah umur 18-25 tahun Ada lima tanda yang mereka lakukan dan mereka alami Yang pertama, pencarian identitas Yang kedua, ketidakstabilan Yang ketiga, fokus diri Dan yang keempat, merasa berada di tengah-tengah Yang terakhir, lima, usia dengan segala kemungkinan Perkembangan fisik pada masa dewasa Setelah usia 30 tahun Seseorang itu sangatlah kuat Yang kedua, perubahan fisik pada masa dewasa tengah Yang mana, perubahan ini biasanya dilihat dari penampilan Seperti kulit keriput dan kendur Karena ini terjadi pada usia 40-50 tahunan Yang ketiga, perubahan fisik pada dewasa akhir Pada zaman sekarang, kebanyakan seseorang akan tutup usia pada usia 65 tahun Dan sangat jarang pula mereka bisa mencapai umur 90 ke atas Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa dewasa Berikut, saya akan menjelaskan beberapa perubahan kognitif yang terjadi pada orang dewasa Yang pertama, kognisi Kognisi pada dewasa awal Pada tingkatan ini, umumnya orang dewasa memiliki kemampuan intelektual yang kuat dan tinggi Pemikirannya juga tinggi Yang kedua, kognisi pada dewasa tengah Tingkatan ini juga bisa disebut dengan tingkatan parubaya Pada tingkatan ini, kecerdasan cair Maksudnya, kecerdasan mulai menurun Dan mulai mengalami kemunduran Akan tetapi, kecerdasan krisat tahunnya meningkat Kognisi pada dewasa tengah ini berkisar pada umur 40-60 tahun Yang ketiga, kognisi pada dewasa akhir Seperti yang dijelaskan oleh para ahli psikologi Pada tingkatan ini, dimensi kecerdasan mulai mengalami penurunan yang signifikan Orang yang cenderung sudah tua ini Cenderung sangat sulit untuk mengingat Selanjutnya, perkembangan sosial emosional pada masa dewasa Kehidupan dewasa didorong oleh sedikit perubahan fisik Atau lebih apa yang ingin kita lakukan untuk mengejar kehidupan dan tujuan kita Berikut kita Menemukan beberapa teori perkembangan sepanjang hayat oleh Erickson Yang pertama, tahap dewasa oleh Erickson Yang kedua, pernikahan pola asuh dan masa dewasa Yang ketiga, aspek sosial dan emosional mengenai penuaan Dari ketiga aspek yang dijabarkan oleh Erickson tersebut Kita dapat menjanjikan dan mengetahui apa tujuan hidup dari masing-masing individu Sehingga timbulah pertanyaan Kenapa ada banyak perubahan pada tubuh? Jawabannya ialah Hal tersebut dikarenakan adanya periode Dimana kematangan fisik berlangsung secara cepat Yakni rentan 2-4 tahun Yang mana perubahan tersebut melibatkan perubahan fisik Dan hormonal di masa remaja awal Terima kasih Sekian dari kami kelompok 5 Semoga ilmunya bermanfaat untuk sobat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!